Kemudian, saya akan membuat bagian sayap dengan menggunakan paint tool. Pertama-tama, saya akan membuat pola garis sayapnya. Dan pada bagian titik-titiknya, saya akan merubah menjadi lengkungan menggunakan Convert Select Answer Point to Smooth. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Setelah selesai membuat bagian sayap, kemudian saya akan melanjutkan membuat bagian kaki. Dengan menggunakan spiral tool.